guys sudah subscribe belum guys jangan lupa subscribe ya guys thank you guys Halo welcome back to Indorie Halo teman-teman yang ada di Indonesia di Malaysia di Singapura di Brunei dan dimana-mana kalian berada yang sudah menonton video ini selamat datang di Indorie dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan di sekian beli pahami darah-barangnya sikapmu perawan berbeda berbeda kau dan aku berbeda kita memang tak serupa bebaskan bebaskan ku ingin dilepaskan kita tidak sehaluan cukuplah sudahlah sampai disini saja hubungan kita berdua aku akan tropik lagi kali ini ini ada band yang juga belum pernah aku tahu sebelumnya belum pernah aku reaction sebelumnya belum pernah aku mendengarkan lagunya sebelumnya ini kayaknya angkatan dengan fotograf kemarin ya ini namanya medisin yang lagunya karena cinta ini kayaknya video karaoke juga kayak lagu fotograf kemarin ya kayaknya memang seangkatan dengan fotograf tahun 90-an seperti itu mungkin ya jadi yuk kita lihat bersama-sama ya medisin ini karena cinta lagu lirik Ita Zurain karena cinta medisin namanya unik ya medisin nya obat wah ini iya ini pop pop juga flower flower itu gaun kayaknya KPMC ok 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 Sama ya Genre ya Ciri khas lagu-lagu tahun 90 Tahun 90 itu terketat sama semua ya Buat bulannya Korusnya enak juga Gampang banget nyari lagu tahun 90 itu Kodnya sama-sama semua Gak jauh-jauh dari kod itu Oke Oke Aseek Powernya itu Nada tingginya ya Di Indonesia juga tahun 90 mirip-mirip kayak Ini lagunya Tahun itu Sama semua Yang beda itu Jalan famous ya Jalan terkenal Gampang diingat Ada hukumnya. Makasih. Oh, ada bagian ini. Wah, ada bagian yang cukup. Wah, ada bagian pahlawan. Ini lumayan pendek lagunya. Cuma empat menit. Biasanya lagu-lagu tahun 90-an itu di atas lima menit semua, ya. Tapi di chorus-nya ini ada hukumnya. Jadi gampang banget diingatnya. Ini lagu yang cukup komersil. kalau menurut lagu ya, di tahun 90an lagunya memang persis-persis seperti itu ya, agak mirip-mirip seperti itu semua di Indonesia juga seperti ini semua, genre-genre musik yang agak beda sedikit itu pasti kurang famous, kurang naik ya waktu di jaman itu, jadi kalau untuk lagu ini, seperti yang aku bilang tadi, lagu ini ada hooknya di bagian chorus jadi enak banget kita dengarnya, gampang banget kita ingat ya, dan suara vocalisnya juga enak, lagu ini juga enak liriknya juga lumayan lah, kuitis ya, tapi made in this in ini di Indonesia gak pernah aku dengar namanya ya baru kali ini aku dengar namanya, mungkin seperti fotograf kemarin dia belum berhasil menembus industri musik Indonesia mungkin ya hanya di Malaysia mungkin dia terkenal, jadi ya, soalnya kalau menurut aku untuk video kali ini ya, cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di video lanjutnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan saya kata peace, love and stay for Indonesia, ciao!